Hai 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 sobat-sobat emu'ah Kali ini aku mau retouch pengantin aku Gimana tutorialnya? Ini dia Pertama, aku aplikasikan dulu setting spray ke seluruh wajahnya Kemudian tinggal di tap-tap deh Jadi ini aku tadi make up jam 4 pagi teman-teman Kemudian pemberkatan jam 10 pagi Kemudian selesai acara pemberkatan itu jam 12 siang Dan acara resepsinya itu sore jam 6 Jadi aku tadi retouch di jam 3 sore Jadi ini make upnya sudah 9 jam Tapi lihat deh sama sekali gak ada yang ngeluntur teman-teman Cuman oksidasi aja sedikit Jadi aku tadi semprot untuk naikin tonenya lagi Kemudian aku tap menggunakan bedak padat dari makeover lagi Nah ini kemudian aku kuas-kuas deh Sampai flawless kembali Bisa dilihat ya teman-teman 9 jam pemakaian make up Tapi sama sekali gak ada yang ngeluntur teman-teman Kemudian selanjutnya aku mau aplikasikan contour Nah jadi setelah diaplikasikan bedak padat Aku aplikasikan contour lagi ya Jadi kalau retouch pengantin dari akat ke resepsi Itu bukan hanya di retouch lipsticknya aja Tapi banyak banget yang harus di touch up Supaya apa? Supaya pop up kembali teman-teman Jadi make upnya kembali fresh Nah ini aku aplikasikan contour dari makeover Kecintaan aku Nomor C62 Nah kalau udah tinggal aku aplikasikan highlighter Ini highlighter ini aku mau tambahin Ini aku pakai dari hojo Tadi aku semprot dulu biar lebih nempel Nah ini aku aplikasikan di bagian hidung Kemudian aku aplikasikan di bagian bibir Dan juga di bagian dagu Nah ini jangan sampai terlalu lebar kemana-mana ya Takutnya malah memberikan efek berminyak Nah ini untuk blush on Aku aplikasikan di bagian pipinya Tadi untuk pemberkatan aku pakai yang orange Tapi untuk resepsi malamnya Ini aku pakai yang warna pink Karena kebayangnya warna pink Ini aku aplikasikan bedak padat lagi Untuk ngeblend si blush onnya Supaya warnanya itu ngebaur dengan sempurna Oh iya untuk bagian eyeshadow Sebenernya kalau nggak di retouch nggak apa-apa Tapi supaya lebih afdol Aku mau retouch lagi Supaya warnanya lebih pop up kembali Nah cara retouchnya gampang Itu tinggal kalian apply aja warna yang sama ya Jadi supaya warnanya itu lebih pop up lagi Nah kalau udah aku mau tetesin dulu cairan biru ini Supaya matanya kembali jernih Nah kalau udah untuk bagian eyelinernya Aku mau tebel-tebelin lagi Dan aku aplikasikan highlighter di bagian pipinya Supaya apa? Supaya lebih mantul Nah supaya nanti di atas pelaminan itu Lebih gemerlap gitu Nah ini aku aplikasikan lip cream kembali Itu tadi mbaknya kayaknya hapus lipstick deh Saat dia istirahat Soalnya tadi dia istirahat selama 3 jam ya Jadi pastikan dia makan siang tuh Jadi lipsticknya dihapus Jadi ini aku ganti warna Menggunakan lipstick agak pink-pink keungguan gitu Dari Maybelline Lanjut aku aplikasikan lip gloss dari Focalure Supaya lebih gemerlap lagi Untuk bagian bibirnya saat di atas panggung Terakhir ini aku pakaikan kembali lensa kontaknya Nah tadi pas istirahat dicopot ya Jadi aku pakein saat mau ke acara resepsinya Dan ini hasilnya Semoga membantu tips retouch dari aku ya temen-temen Ingat makeup harus kuat Supaya retouchnya mudah Bye-bye